Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Shafi'ina wa Mawlana Muhammadin Sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu ala alihi wa sahabihi wa sallam Rabbi surahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani Yakuhu qawli wa ja'alli waziran min ahli Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakimu La hawla wa la quwwata illa billahil ma'liyyil azimu ma'ab'ad Para pemirsa yang berbahagia So'imin so'imad rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada hamba-hambanya Ujian Ujian itu ada yang bentuknya kebaikan Ada juga yang dirasa enak Ada juga yang dirasa tidak enak Ada berupa kesenangan Ada juga berupa peneritaan Ada juga kelapangan Ada juga kesempitan Yang pasti bahwa Ujian itu sangat beragam Tetapi kita manusia tidak bisa memilih Meminta Diuji dengan kebahagiaan Atau kesenangan Atau kemudahan Tetapi sepenuhnya adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala Apa faidah dan manfaatnya ujian Tentu bukan tanpa faidah Bukan tanpa arti Tetapi sangat berarti sekali bahwa ujian itu Manusia diuji agar terlihat kualitas kesalahannya Manusia diuji agar tampak kualitas kebaikan-kebaikannya Oleh karena itu Manusia pantas untuk diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada kata kunci sesungguhnya agar ujian ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya Maka tentu yang pertama Kita harus sabar menjalani ujian Karena Kenapa harus sabar? Yakinlah Bahwa ujian lambat laun akan selesai Yang kedua Diakini bahwa ujian itu bukan untuk menjadi kesusahan Tetapi ujian adalah Demi naiknya Peringkat, derajat, dan prestasi seorang hambat Seperti halnya anak-anak diuji di sekolahannya Bukan untuk turun kelas Tetapi mereka untuk naik ke jenjang berikutnya Nah puasa adalah bagian daripada Ujian bagi umat yang beriman Kalau Allah firmankan Bahwa orang yang beriman yang dipanggil Orang yang beriman yang diseru Untuk menunaikan Ibadah puasa Maka bagi orang beriman Ini bagian daripada ujian Untuk apa? Supaya lebih dekat Dihantarkan dengan sebab ketaatannya Dengan sebab kepatuhannya Nanti akan dikumpulkan bersama hamba-hamba Allah Yang diri doinya Oleh karena itu Puasa bukan sesuatu menjadi bagian daripada penderitaan hidup Karena harus menahan lapar Harus menahan dahaga Harus juga menjaga pandangan Harus juga menjaga penglihatan Harus juga menjaga pendengaran dan lain-lain Banyak hal-hal yang sifatnya Larangan-larangan Karena larangan-larangan itu Akan merusak Nilai dan kualitas puasa Dan ini menjadi Ujian bagi kita sekalian Mudah-mudahan Kita lulus Dengan ujian Ramadan Lulus dengan ujian puasa Sehingga Betul-betul memperoleh Yang fitri Tentu saja Amba Allah yang kembali Minar a'idin wal fa'izin Artinya bersih, suci, kembali Seperti sedia kalah Karena dosanya sudah dihapus Kesalahan-kesalahannya sudah dihapus Khilafnya juga sudah dimaafkan Karena Allah SWT Mudah-mudahan Allah senantiasa Menurutkan pertolongan dan perlindungan Sehingga kita selalu Berada di dalam video Dan kasih sayangnya Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax